Baik kali ini saya akan membimbing tugas akhir berjudul Penharapan motivasi kerja terhadap karyawan pada PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Distribusi atau UP2D Sumatera Utara Nah sekarang saya buka dulu panduannya Ini dia buku panduan Perdoman laporan air dari Politenik Negeri Medan Bab satu menjelaskan apa mengapa pentingnya penelitian dilakukan Dicantumkan masalah atau fakta yang terjadi Dilanjutkan penjelasan seharusnya Selanjutnya peranan hasil dalam memecahkan masalah tersebut Nah kita buka lah Ini dia Ini gak usah dulu refleksa ya Nah PT PLN Dan latar belakang pengatur Tenaga listrik Terterapkan sistem skada Hingga Ada sistem Dipilihnya ini agak aneh ini ya Masa awal kalimat Uruk kecil Terus berawalan di Ya jadi Jadi itu tidak ya Kalau ini dia kalimat pasif Kalimat pasif berawalan di Nah ya Setiap kalimat harus ada subjeknya Ini tidak ada subjeknya Saya lihat Coba kamu perbaiki kalimatnya nih ya Terbesar Yang ada di Indonesia P2 sudah baik Dengan disiplin kerja yang meningkat Terhadap pekerjaan yang baik Keterampilan Enak Hanya jajah masih kurang efektif Karena adanya Kebijakan yang menyebabkan beberapa karyawan merasa tidak puas Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan Ketidakpuasan karyawan tersebut Menyebabkan kinerja terganggu Dan produktif kerja menurun Sehingga perlu diadakan upaya meningkatkan kerja Dengan pemberian motivasi karyawan Dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal Ya Tidak ada contohnya ya Tapi tak apa-apa Robin 2003 Nah ini bukunya udah terlalu tua ini ya Masa buku sekarang udah 2000-2024 Bukumu masih 2003 Terlalu tua itu Motivasi adalah Yang tergantungan bertindak Suatu kebutuhan Berarti kekurangan Kebutuhan yang tidak terpenuhi Menciptakan ketegangan Langsung dorongan Dorongan ini menghasilkan Tercapai Motivasi juga merupakan Bingung aku nih Cobalah dulu ya Kita belah dulu Nah Inilah kita lihat dulu Apanya judulnya ini rupanya Penerapan motivasi kerja Ya Ini pun judulnya aneh juga ya Mana ada penerapan motivasi kerja Kalau motivasi Coba lah ya Biasanya diberi Bukan diterapkan Aneh juga ini Penerapan motivasi kerja Harusnya Motivasi kerja terhadap Mana ada ya Mana ada penerapan motivasi kerja Harusnya Motivasi itu harusnya Pemberian motivasi Ya Kepada Karyawan Mana ada penerapan motivasi Motivasi itu Kalau penerapan itu disiplin Yang diterapkan Kalau motivasi diberikan Ya Aneh judulmu ini Ya Barangkali Kamu ganti-ganti saja Jadi kayak gini Hasilnya Ya Kalau penerapan itu disiplin Kalau pemberian Dimotivasi Bukan terhadap Kepada Nah Ya Satu pencarian Nah Kita lihat lagi disini Motivasi juga Meralasannya Dan semangat Deseorang Motivasi semua ini Teori yang kau buat Dan teorimu Tua-tuanya Enggak ampun Tahun 96 Barangkali kau pun Belum lahir Sudah ada kau kutip Teorinya Nampak kali Kopi pastenya kau buat Aduh Proses metika Orang di lahiran Ini juga Ada kata dan Dan dibikin Sebagai kali Awal kalimat Allah Macam mana Bahasa Indonesia Nih Proses motivasi Nasa puas Ketegangan Mencari jalan Memenuhi Mencari Contohnya Waktunya Cara Mendiskusikan Sesuatu Sebenarnya Hanya Kebutuhan Sosialnya Karyawan Adalah Motel Utama Setiap Perusahaan Karena itu Perusahaan Harus mendorong Mereka Caranya Dengan Memberikan Sesuatu Kepuasan Dana Jadi disini Kalimat ini Sudah jelas Memberikan Motivasi Ya bukan Penerapan Motivasi Penerapan itu Untuk Disiplin Pemberian Pemberian Terbaik Pemberian Hasil Kerja Yang Dicapai Hingga Karyawan Bekerja Bila Kinerja Yang Tinggi Kinerja Pentingnya Bukan Penerapan Pemberian Motivasi karyawan penerapan anak ya sudahlah kok ini ya kau perbaik itu nanti ya rumusan masalah bagaimana penerapan anak salah ini ya ini pemberian motivasi dalam meningkatkan nah kita lihat lagi batasan masalah penerapan coba dulu saya Google barangkali apa ada penerapan motivasi kerja Oh ya kita copy dulu nih motivasi kerja terhadap karyawan ya kita lihat dulu ya apa ada penerapan judulnya kayak gini Oh ada rupanya penerapan Oh ini ada mau penerapan motivasi karyawan ada rupanya ya berarti memang sudah lah kalau memang adanya ya udah kau teruskan saja tapi kau perbaiki penulisanmu ini nah kita lihat dulu pedomannya tadi latar berakang batasan masalah tujuan manfaat sistematika coba kita lihat latar belakang batasan masalah tujuan manfaat sistematika jadi cobalah kau apa ya kau perbaiki penulisannya nanti semua tapi kan yang tadi tadi jadi kata dan itu tidak boleh di awal kalimat dan itu kata sambung itu saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat nanti kau kirim lagi bab duanya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih